Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Selamat berjumpa kembali Dengan saya pemirsa Channelnya Caksam Channel yang selalu mengupas Tentang barang-barang lama Jadul Kuno Antik Atau Vintax Oke pemirsa Kali ini saya akan mereview Satu buah Spare parts sepeda Sebelum kita ulas terpedo ini Jangan lupa Untuk tekan like Subscribe Serta berkomentar Bertanya Memberi masukan Saran atau kritik Untuk Caksam Agar Channel ini Channel youtube ini Semakin berkembang Dan semakin Kreatif lagi Membuat video Yuk langsung saja Kita review Pemirsa Serpedo ini Untuk kesempatan Kali ini Saya akan Mengulas Mereview Sebuah Sebuah Sepear part Sepeda Ontel Sepear part Sepeda Ontel Yaitu Hub Terpedo Atau Quaster Drum Break Alias Terpedo Untuk Terpedo Yang saya Bawa Ini Merk Bendik Bendik Made in Kanada Ini Lubang 36 Untuk keadaannya Semua Masih Ori Semua Dari mulai Tangkai Tangkainya Ini Masih Ori Disitu Terbaca Jelas Merknya Bendik Untuk Sejarah Singkat Pabrikan Bendik Ini Pertama Di Amerika Indiana Amerika Tempatnya Tapi Disini Tertulis Made in Kanada Awal Munyalanya Di Amerika Bendik Ini Untuk Rubang Luji Ini Jumlah 36 Hole Untuk Rubang Lujinya Kondisinya Masih Utuh Belum Ada Yang Rusak Lubang Rujinya Ini Tutup Untuk Ngasih Pelumas Ngasih Uli Biasanya Masih Tertutup Ini Ini Juga Masih Orisinil Bawaan Dari Terpedo Bendik Ini Kondisinya Masih Bagus Untuk Gear Belakang Ini Sprocket Atau Gear Belakang Ini Jumlah 20 Gear Mata Gear Ini Berjumpa 20 Dan Untuk Terpedo Bendik Ini Biasanya Terpasang Di Sepeda Tua Di Sepeda Unto Sepeda Kebu Itu Biasanya Tipe Untuk Tipe NSU Yang Swamp Frame Itu Terus Ada Juga Di Simplek Dan Yang Yang Paling Sering Adalah Di Sepeda Amerika Produkan Amerika Skewin Itu Kondisinya Ini Masih Fungsi Masih Normal Kampas Di Dalam Nya Juga Masih Utuh Masih Orisinil Terpedo Bendik Sekir Belakang Sprocket Nya Juga Masih Bagus Masih Lumayan Untuk Spare Part Sepeda Tua Terpedo Yang Cukup Langka Jarang Keberadaannya Dibanding Dengan Terpedo Yang Paling Familiar Atau Paling Terkenal Yaitu Yang Mempunyai Logo Burung Atau Terpedo FNS Itu Pabrikan Jerman Kalau Untuk Merek Bendik Ini Lebih Cenderung Agak Sedikit Keberadanya Dibanding Merek Burung Jerman Untuk Terpedo 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 Sekarang Ini Masih Sangat Banyak Sampai Sekarang Masih Ada Terpedo Untuk Sepeda Tua Ini Mulai Dari Merek Favorit Merek Golder Merek 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 Baru Itu Masih Banyak Keluaran Untuk Spare Part Sepeda Tua Sepeda Kebu Sepeda Unta Sepeda Kumbang Mungkin Lain Waktu Saya Akan Mereview Juga Terpedo Yang FNS Itu Tapi Untuk Keluaran Tahun Tahun Di Bawah Tahun Empat Puluhan Saya Saya Akan Mereview Juga Kalau Sempat Pemirsa Bendik Bendik Sediri Sudah Ada Sejak Tahun 1924 Pabrikan Ini Pabrikan Bendik Ini Di Indiana Amerika Baiklah Pemirsa Cukup Sekian Review Dari Caksam Review Yang Sangat Sederhana Ini Semoga Dapat Memberikan Wawasan Pengetahuan Sedikit Tentang Persepeda Ontelan Semoga Bisa Menambah Wawasan Baik Pemirsa Sekian Dari Caksam Akhiru Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Review Review Selanjutnya Wabarakatuh Terima kasih.